Halo teman-teman, kembali lagi di channel Magic Taders Channel yang menyajikan analisa saham dan rekomendasi Di video kali ini kita akan bahas ya Ini ada beberapa saham Kita lebih fokus ke FNC Group ini ya Saham MSC Group yang beberapa hari ini Sebagian masih ARB ya Masih melorot aja ya, C-Ambles Kita akan bahas di sini Dan ada beberapa saham dari request teman-teman di grup telegram ya Oke sebelum mulai saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang masih stay di channel Magic Taders ini Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Magic Taders Jangan lupa untuk di subscribe Supaya tidak ketinggalan video analisa dan rekomendasi berikutnya Untuk kritik dan saran silahkan ditulis aja ya di kolom komentar Ataupun pertanyaan bisa langsung di kolom komentar Ataupun bisa di grup ya Kita ada di grup diskusi, itu grup telegram ya Bila teman-teman ingin gabung silahkan Itu link yang ada di kolom deskripsi Kita akan diskusi di sana, diskusi sehat tentunya Tentang bursa saham Indonesia ya Kita langsung aja ya Ke saham pertama itu ada BHIT Teman-teman kita di grup ada di average disk 101 101 berarti baru ambil hari ini ya BHIT ya Back by mungkin di harga ARB ini Oke kita lihat dulu untuk asing ya Ada akumulasi memang untuk BHIT ini Namun masih kecil ya nilainya Kalau untuk broker summary ZB memang yang besar JP dan KK Untuk sellernya itu ada BR, BQ dan YZ Kalau kita lihat-lihat memang Hampir-hampir imbang ya Antara seller dan buyer-nya Itu untuk broker summary dan asing Sekarang kita balik lagi ke technical Kalau kita lihat sudah 5x ARB ya Untuk BHIT ini Saat ini closing di 101 Untuk support di 97 ya terdekat Selanjutnya ada di 93 Kalau area Sebenarnya area 100 jadi jebol Sudah mengkhawatirkan ya menurut saya Untuk selanjutnya memang ada di 97 dan 93 Untuk volume penurunan kalau kita lihat memang Turun sekali ya Volume nya kecil Cari volume-volume penurunan berikutnya Semoga bisa mantu di 97 ini Kalau kita lihat juga beberapa berita Ini ada untuk KPID tapi ini ya Ditentangkanin Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Dodo Ini kita lihat beritanya disini Mungkin kalian bisa cek ya Ini baru ya tanggal 17 ya Kamis 17 Kalian lihat disini beritanya Berita-berita sudah bermunculan ya Sentimen-sentimen positifnya Semoga ya segera di Kerek lagi ke atas Nah ini juga Buat BABP ya Beritanya MSC Group Jajaki kolaborasi dengan Mastercard Bisa kalian baca nanti Untuk lebih lengkapnya ya Nah ini dia Bukan kerjasama Semoga ya Untuk Saham-saham MSC Group ini Segera mantu lagi ke atas Dan teman-teman Misalkan ada yang nyangkut Bisa segera kejemput Itu untuk BHIT ya Semoga Ada pantulan ya Di area 93-97 ini Kita lanjut berikutnya Ada KPIG KPIG tadi ada Beritanya ya Tentang Peraturan Pemerintah ini ya MSC Dodo City Kita tetangani Bapak Presiden Jokowi Hari ini Turun 3,85% Ke level harga 125 125 Merupakan Support tadinya ya Dia turun di support Sempat naik Memang kalau hari tadi ya Hiknya sempat ke 142 Namun kepes kembali Oke kita cek dulu Pergerakan asing Di saham KPIG Untuk asing Memang distribusi Kita lihat Berakas summary pun sama ya Distribusi Untuk bayarnya itu ada DR dan KK Sellernya ALZP ya Itu besar-besar Garis besarnya Distribusi juga Untuk Berakas summary Dan asing Balik lagi ke technical Nah ini dia Untuk Support selanjutnya Ada di 120 ya Kalau 120 ini jebol ya Mungkin akan masuk ke area Sidewaynya ya Di bawah 114 Semoga bisa ketahannya Di area 120 Ini Untuk KPIG Ini ada Ini request Teman kita di group Ya Ada Average-nya di 147 Ya lumayan tinggi ya Average 147 Kita sama-sama berdoa ya Biar Bisa dikerek lagi ke atas Dan keluar dengan Jual Amin Kalau untuk volume Memang KPIG ini Hari ini penurunannya Bisa dibilang volume Bisa dibilang volume nya Besar ya Volume nya Di atas garis Volume 20 nya Semoga ada pantulan ya Kalau kita lihat Sehari ini kan Sempat turun Terus naik Tapi kembali kempes lagi Ada pergerakan Ada pergerakan ya Tidak langsung ARB dia Harga bawah Memang ya Ke 122 Cuman berhasil Mantul kembali Closing nya Minus 3,85% Itu untuk KPIG Kita lanjut ya Ke Berikutnya ada MNCN Yang hampir sama Dengan Teman yang lainnya Hari ini memang turun 3,55% Ke harga 950 Kita cek dulu Untuk pergerakan asing Di saham MNCN CN hari ini Sama ya Distribusi MNCN Untuk Bagas Sammeri nya CC ya Yang borongnya Ada CC CC KZ CS Untuk bayar Selatnya BK OD Dan RX Garis besarnya Kalau ini ya Hampir Limbang juga Yang sama ya Tapi lebih Ke distribusi Oke Untuk support saat ini Ada di 940 Sampai 930 Kalau 930 Ini jebol Ya Bisa ke area Terakhir ya 900-an ya 910 900 Ya 905 Itu ya Semoga ketahan Maksimal sampai 930 Semoga ketahan Disitu Kalau kita lihat Ini 930 Ini kuat Kalau kita lihat Candle-candle Di 20 Sampai 31 Mei Ketahan Disitu ya Penurunannya Di 930 Sampai 940 Semoga Untuk Polum penurunan Memang Lebih kecil Ya Dari penurunan Hari kemarin Untuk MNCN Oh ini ada Average-nya Teman kita Ada di 1011 1011 Di area Lumayan juga Ya Lumayan tinggi Kalau di 1010 ini Lumayan tinggi Cuma kalau Kenaikannya Bisa 5% Cepat juga Kejemputnya Semoga ya Bisa Mantul ya Di area 930 Sampai 940 Itu untuk MNCN Kita lanjut Ke saham Berikutnya Ada BABP Nah Ini sama Dengan BHIT Tadi ya Kita Lihat 5x Sudah 5 hari Ini ARB Harga saat Ini Di 304 Coba Kita cek dulu Untuk Pergerakan Asing Seperti Apa Di BABP Ya Hari ini Memang ada Akumulasi Asing ya Lumayan ya Akumulasinya Untuk Broker Summary Ada YP EP Dan NI Dalamnya Ada PD BR Dan YU Ambil Ambil Embang Juga Ini Tapi Bisa Dikatakan Akumulasi Tapi Masih Kecil Ya Di Perger Sabrinya Harga Sekarang Disupport Di 304 Ini Ada Support Di 300 Kalau Ini Jepul Memang Agak Dalam Ya Bisa Ini Yang Ke MA 20 Nya Dulu Mungkin Di 240 Tidak Cuma Sebelum Itu Dia Pasti Akan Melalui Resisten Dulu Ya Di Antara 300 Jadi Dulu Ya 390 Ini Maksudnya 290 Ini Semoga Ya Ketahan Ya Kalau 300 Ini Jebol Sebenarnya Ya Potensinya Malah Ke 240 Semoga Tidak Sampai Sana Untuk Volume Penurunan Sama Dengan BHIT Tadi Yang Pertama Tadi BHIT Volume Penurunannya Kecil Untuk Asing Juga Tadi Ada Akumulasi Berkesan Meripun Pergerakannya Juga Ada Akumulasi Tipis Tadi Ada YP YP Dan NI Semoga Bisa Mantul Kembali Untuk Saham Saham Grup MNC Ini Itu Untuk BABB Teman Kita Di 304 Berarti Baru Spike Buy Crossing Hari Ini Semoga Ada Pantulan Untuk Semua Grup MNC Kita Lanjut Berikutnya Ada MSTN Ya Memang Sama Ya Seperti Teman Temannya Ini Juga ARB Kita Lihat Pergerakan Asing Tidak Ada Masuk Untuk Data Berker Summry Sement Ni Memang Paling Bersar Ni Dan Ep Sellernya Ada YP Dan XC Kalau Kita Lihat Dari Sini Bisa Kita Katakan Ya Ada Akumulasi Tapi Masih tipis Tipis Aja Ya Untuk MSDN Kalau Kemarin Dia Malah Sempat Naik 9 32% Namun Hari Ini Dibanting Dia Sempat Ada Perlawanan Kalau Kita Cek Tadi BABB BHIT Kan Dia Tidak Ada Perlawanan 5 hari Berturut ARB Ini Masih Ada Perlawanan Di hari Keempat Itu Ya Support Di 160an Ini Di MA50 Nih Di 160 Sampai 158 158 Sampai 160 Semoga Ketahan Di Situ Untuk MSDN Kalau Untuk Volume Penurunannya Tidak Besar Dan Tidak Kecil Ini Masih Sedang Saja Ya Karena Masih Di Bawa Volume 20 Nya Mendekati Yang Stalk Saja Untuk Volume Penurunannya Kita Lanjut Lagi Salam Berikutnya Ada BMTR Masih Ya Ini MSC Group Hari Ini Turun Memang 2,08% Ke Harga 282 Pas Disupport Kita Cek Asingnya Dulu Seperti Apa Pergerakan Asingnya Hari Ini Distribusi Kalau Kita Cek Data Bracker Summary Untuk BMTR Ini Ya JP GR Yang Bayarnya Selurnya Ada EP BK Dan AK Garis Besarnya Distribusi Juga Untuk BMTR Saat Ini Support Ada Di 272 Ini Support Di 272 Resisten Terdekat Ada Di 292 Sampai 290 292 Sampai 290 Semoga Tertahan Di Area Ini 274 Nah Ini Semoga Tertahan Di Ma50 Ini Di 274 Harga Sekarang Sudah Di bawah Ma20 Ma20 Di 287 Volume Memang Masih Kecil Penurunannya Semoga Berhasil Mantul Di Area 274 Untuk BMTR Dan Kembali Nembus Resisten Di 292 Kita Lihat Di Awal Juni Di 2 Juni Setelah Berhasil Lembus Resisten Di 292 Dia Berhasil Naik Tinggi Itu Dia Untuk BMTR Kita Ke Saham Berikutnya Ada BCAP BCAP Ya Ini Dia Ada Perlawanan Memang Ya Sama Dengan BABP Dan BHIT Sekarang Kongsik Di Harga 152 Kita Lihat Dulu Gerakan Asing Untuk BCAP Memang Tidak ada Masuk Di Dua Hari Terakhir Ini Kalau Untuk Data Berker Sammeri Untuk BCAP Ini Kita Cek Dulu Ada CP Memang Yang Masuk Besar CP DX Tidak Terlalu Besar Sellernya Ada EP PD Dan KK Nah Hampir Hampir Imbang Ya Cuman Kalau Untuk Bayarnya Memang Yang Akumulasi Si CP Ya Semoga Ya CP Ini Atau DX Tambah Barang Kedepan Supaya Cepat Mantul Lagi Untuk BCAP Untuk Berita Sudah Kita Lihat Tadi Di Ya Di Sini Ada Kerjasama Dengan Akan Mengadakan Kerjasama Dengan Master Cut Untuk Motion Banking Semoga Untuk Support Saat Ini Ada Di 138 Sampai 135 Ini Ada Area Pink Ini Semoga Ada Pantulan Disini Harga Saat Ini Di MA20 Atau Mungkin Akan Tertahan Di MA20 Ini Kita Lihat Besok Semoga Hasil Mantul Kembali Untuk Resisten Ada Di 158 Semoga Bisa Kalau Mantul Lembus Minimal 158 Dulu Di Situ Dulu Untuk BCAP Oke Kita Ke Ini Yang Terakhir Ada IPTV Jadi Ini Kita Buat Nah Ini IPTV Hari ini Turun 0,72% Volume Juga Belum Belum Besar Volume Peturunannya Aduh Lihat Dulu Apa Yang Asing Lakukan Disini Asing Akumulasi Sebenernya Kalau Kita Lihat Lima Hari Kebelakang Asing Ada Akumulasi Dan Lumayan Besar Oke Tutup Asing Kita Cek Data Berkat Summary KK Memang Yang Paling Besar Yang Lain Dx A O CC Lgrg Standar Rata Untuk Sellernya Ada YJ AK Dan EP Kalau Kita Lihat Memang Hampir Imbang Untuk Seller Dan Buyer Di Brackers Summary Ini Cuma Kalau Kita Lihat Pergerakan Asing Lima Hari Ini Ada Akumulasi Cuma Belum Ada Kenaikan Siktifikan Setelah Ini Penurunannya Di Hari-hari Sebelumnya Belum Ada Kenaikan Signifikan Namun Beberapa Hari Ini Memang Dua Hari Ini Memang Ada Perlawanan Kita Lihat Tadi Sembut Lembus Resisten Di 290 Namun Gagal Untuk Support Saat Ini Terdekat Di 270 Kalau Ini 270 Jebol Menurut Saya Buang Ya Bila Baru Entry Hari Ini Di 274 Atau 276 Untuk Resisten Di 290 Kalau Mampu Ketembus Saya Rasakan Untuk 300 Akan Lebih Oke Untuk IPTV Semoga Asing Terus Akumulasi Supaya Saham Ini Kembali Naik Oke Sekian Teman-teman Itu Ada Beberapa Saham Ini Group MNC Ada Beberapa Saham Dan Beberapa Lainnya Memang Masih ARB Kita Doakan Semoga Bisa Kembali Naik Kembali Bisa Kembali Naik Dan Tentunya Teman-teman Yang Sangkut Bisa Keluar Dengan Cuan Amin Itu Aja Teman-teman Dari Saya Untuk Video Kali Ini Tentunya Bukan Rekomendasi Ajakan Beli Ataupun Jual Kita Hanya Analisa Pribadi Jadi Silahkan Dianalisa Kembali Buat Teman-teman Disclamernya Dion Buat Teman-teman Yang Ingin Gabung Di Group Telegram Silahkan Linknya Ada Di Kolom Deskripsi Untuk Kritik Dan Saran Ataupun Pertanyaan Langsung Aja Di Kolom Komentar Bantu Channel Ini Juga Berkembang Dengan Di Subscribe Di Share Bila Video Ini Berguna Tentunya Pun Di Like Oke Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Saham MNC Group Ini Segera Manggung Kembali Kita Doa Sama-sama Supaya Ada yang Bisa ngerek Lagi Saham-saham Ini Terima kasih Buat 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 Kalian Semua Sama-sama